Mau tanya pengalaman paling terakhir, ketemu Pak Jokowi. Eh, Desus Sales Goal sejatuh. Nawar yang sesuatu. Masa sih? Astaga. Ini gimana? Aku nanyanya sama Pri. Lu merasa gini gak? Temen gue gitu. Pri coba. Kaga lah. Enggak. Gasa aja mbak aku. Udah di Sogok. Tapi itu pertama kali gak? Iya, datang berkunjung ke istana dan ketemu sama Pak Presiden. Iya, baru kali itu sih. First experience. Iya, baru pertama kali. Ini juaranya ketemu Pak Presiden, Mas Eko. Iya. Bener, bener, bener. Apa yang paling spesial, Mas Eko? Ya, pastikan mungkin semua atlet juga pengen ya, seperti itu bisa berhadapan langsung, diterima langsung. Kita sudah beberapa kali ya, luar biasa sih. Keren. Jadi yang udah beberapa kali Mas Eko ya. Jadi, Anthony, Ginting, Grace. Beberapa kali? Grace juga udah ya. Apriani sekali. Erwin? Dua kali. Dua kali. Sombong. Sambil nge-vlog gak? Monten, lumayan. Hari gini nyari viewer semua Pak Presiden, lumayan. Ada gosip-gosip. Ini dulu, Windy. Windy, Windy. Windy juga sama dua kali. Oh, dua kali. Udah. Kamu berapa kali? Engga? Engga, sering. Engga, sering. Engga, sering. Gua juga sering. Tapi ketemu langsung udah berapa kali? Oh, berapa ya? Biasanya... Lebih dari sekali? Lebih. Lebih dari sekali. Kamu atlet atau mensasnek? Gua sering makan ketemu Presiden. Iya, iya. Tapi sampai apa pengalaman yang tidak terlupakan? Karena kalau membuat kalian berdua pastinya kan ini memberikan satu kado teristimewa dong. Makanya Pak Presiden tapi juga sama seluruh masyarakat Indonesia. Aku paling salut sama Grace sih. Kenapa kan? Si Poli I1 ini berani loh dia jualan depan Presiden loh. Luar biasa. Ya... Aku bisa ketikiran sih Grace? Engga, maksudnya kan jadi ya selain membakakan negara, saya juga mempunyai produk lokal yang saya hanya pengen Pak Presiden itu tahu. Kamu mulainya gimana Grace? Karena kan... Mulainya. Kan kami juga membawa sebuah bingkisan raket ya. Itu yang kami main pakai final. Kami kasih ke Pak Presiden. Hanya dua yang dikasih. Ke IOC. Ke Olimpiade Museum. Dia tampak bangga waktu saya bilang seperti itu. Dan yang kedua ke Bapak loh. Raket ini. Anda lu peres ya? Engga. Engga, ke Bapak. Jadi semoga Bapak bisa olahraga tetap jaga kesehatan. Jadi olahraga dengan main bulu tangkis pakai raket kita gitu. Terus ya udah yang kedua, saya memang bawa bingkisan. Sengaja. Pak, saya juga selain mau jadi atlet tapi juga harus memikirkan masa depan untuk menjadi usaha. Dan saya punya usaha yang menurut saya ini bisa dibanggakan. Dan saya ingin Bapak tahu bahwa ada lokal produk dari Indonesia ini bisa mendunia nantinya. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa loh. Udah ibaratnya mendapatkan mendali. Gak bikin malu negara Indonesia. Malah bikin bangga. Ketemu Pak Jokowi berani jualan. Sahabatnya Agnes Monika lah gitu. Netizen kan semuanya ikut. Tapi saya gak minta Bapak Presiden untuk, bukan minta untuk disebarkan di sosmednya atau di media. Tapi itu keinginan dari Bapak sendiri gitu. Oh Bapak nge-post juga tuh? Iya Bapak nge-post. Saya juga kaget pas. Jatuhnya Bapak di-endur sebenarnya ya? Saya gak ngerti. Saya gak ngerti. Ibaratnya kita, maksudnya ada sesuatu produk yang dipakai Pak Presiden aja yang tahu aja. Seneng gitu kan. Gak berharap apa-apa. Tapi kalau cuma ketemu Pak Presiden kamu bawain, kenapa ketemu Kak Rosy kamu gak bawa? Milih-milih dia. Dia tahu siapa yang bisa menentukan masalah. Kau tahu. Kau tahu. Bilang ngindir Kak Rosy kan. Situ juga malu. Bawa aja lu. Iya, iya, iya. Silahkan Kak. Sekarang kita udah denger pengalahan mereka Kak. Itu sebenarnya bagus. Jadi apa, Gracie memikirkan apa langkah ke depan. Kalau Mas Eko sendiri kan udah bikin film juga yang inspirasi. Mas Eko gak bilang Pak Jokowi, tonton film saya. Itu kan bukan kita yang bikin ya. Memang ada satu pihak yang membuatkan memang kita hanya bercerita apa yang kita jalanin dari awal sampai bisa tembus ke Olimpiade. Gak minta Pak Jokowi, Pak nonton Pak. Gak sempet ngobrol. Gak sempet ya. Gak sempet. Nah kalau Apriani kan yang main bulu tangkis kan. Sama Presiden Jokowi kan. Berani ribut seperti waktu di Olimpiade gak suaranya? Abang disuruh keluar saya. Tapi kamu berani smash-smash gitu gak sama Bapak juga? Enggak, kemarin kan cuma hanya main supaya Bapak juga bisa mukul. Kalau kita smash Bapak gak bisa balikin nanti. Oh iya enak ya. Oh iya enak ya. Mengeciupkan. Pak Jokowi itu latihan bulu tangkis waktu SMP SMA. Oh iya. Apa ya dia bilang saya juga main bulu tangkis loh waktu kita diundang ke ruangannya. Siapa yang bertiga yang berani smash Presiden? Saya kemarin waktu itu. Wah. Pantes. Disuluh lari-lari Presiden sama Ginting sama Apri. Kamu berani? Ya pas terakhir sih udah mau beres saya smash gitu. Berani kamu yang smash Presiden. Hahaha. Jangan sampai warga negara lo diambil loh. Oke. Tia Wega walaupun kalian dan teman-teman tidak mendapatkan medali tapi apakah apresiasi yang sama juga respons yang diberikan pemerintah juga disambut juga dengan semuanya pokoknya dengan hal yang sama gitu. Sebenernya Olimpikan siapa sih yang gak mau dapat medali di Olimpikan. Jadi ya kita juga udah berjuang di sana dan saya juga baru pertama ini yang belum dapat medali bisa mendapatkan suatu apresiasi dari seluruh pihak. Iya. Kalau kita itu juga bisa berprestasi ke depannya gitu. Jadi sebagai pemacu semangat kita lah nanti buat besok kemari lagi. Gak apa-apa selalu akan ada kesempatan berikutnya gak? Iya dong. Dan masih pada muda-muda juga Kak. Iya. Jadi sebelum belum bisa memanah untuk medali emas pas kalau bisa memanah hati. Mampu. Ya ampun. Udah ada yang dipanah hati cewek-cewek? Iya. Aduh. Aduh gimana tuh? Di rumah. Di rumah udah ada? Udah ada yang dipanah. Oh jangan bahaya Pak. Nanti kita edit ini. Oke. Terus apa lagi yang aku sempat denger bahwa katanya sebetulnya kalian berdua tuh di awal-awal tidak terlalu di apa namanya di harapkan ibaratnya di atas kertasnya. Tapi ternyata bener-bener kan pas pulang tuh bener-bener membawa surprise yang begitu luar biasa. Apa sih rasanya gitu disambut segitu banyak warga negara. Bukan cuma di Indonesia ya tapi warga negara Indonesia yang ada di luar juga. Apa rasanya di kalian berdua tuh apa rasanya? Ya pada saat selesai pertandingan itu kan kita nggak, saya nggak ngeliat sosmed sama sekali sih Kak. Oh sama sekali nggak ngeliat sosmed? Sama sekali. Jadi pas keluarga nonton aja itu saya nggak ngeliat sama sekali. Nah terus pada saat nyampe di Indonesia, wah gila ya. Gila maksudnya disambutnya dengan sebegini rupanya. Sebegini rupanya. Luar biasa ya. Dan viral banget ya waktu kamu di panggung ini ketemu sama Opande. Oh ya. Aduh. Saya nggak tau tuh kalo jadi viral begitu ya. Iya banyak yang viral Kak ganti raket juga. Untung nggak ganti partner lu tengah-tengah. Iya. 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 Iya.